Sebagai wujud Dharma Bakti, tim pengabdian masyarakat Universitas Putra Bangsa Kebumen melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan. Pengabdian yang berlangsung selama setahun ini merupakan hibah pengabdian masyarakat yang didanai oleh Kemenristek Dikti dengan mengangkat tema peningkatan usaha dan digitalisasi pemasaran produk minyak lentik VCO milik Pak Dalikun dan UMKM lainnya. Dalam kegiatan pengabdian ini, UMKM dibimbing dan dibekali pengetahuan terkait optimalisasi rantai pasokan dan materi manajemen produksi dan keuangan. Siti Nur Aziza selaku ketua tim pengabdian mengatakan kegiatan memiliki tujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi pelaku UMKM, utamanya usaha VCO milik Dalikun, agar dapat naik kelas. Aziza menuturkan, memilih usaha VCO milik Dalikun lantaran VCO di Kabupaten Kebumen memiliki potensi besar, baik dari sisi kemanfaatan maupun peluang dalam dunia usaha. Untuk itu, Aziza berharap dengan adanya peningkatan usaha bagi UMKM, khususnya pembuatan VCO milik Dalikun, maka usaha ini akan terjaga keberlangsungannya dan semakin dikenal. Jadi tujuannya adalah memberikan pengetahuan, tambahan pengetahuan kepada UMKM dalam ini, UMKM Dalikun, dalam rangka peningkatan usahanya gitu ya, serta agar produknya bisa terdigitalisasi hingga tujuan dari Pak Dalikun untuk menciptakan UMKM yang semakin naik kelas bisa tercapai. Jadi secara umum, peningkatan usaha ini ya, UMKM, secara khusus ini punya Pak Dalikun agar produknya kemudian menjadi semakin dikenal, brandingnya gitu ya, branding value-nya semakin dikenal, sehingga keberlangsungan usahanya bisa dijangkai. Sementara itu Dalikun, pembuat VCO, mengatakan bahwa usahanya sering terkendala permodalan dan pemasaran. Dengan adanya kegiatan ini dirinya berharap, permasalahan yang dihadapi selama ini dapat teratasi. Pengabdian adanya ini ya, saya berharap bukannya selangkah lagi, ke depan lebih baik terkait dengan usaha olahan kelapa.